Kalau kita ingin menasehati orang itu, jangan seperti melempar batu. Kalau kita menasehati orang seperti melempar batu itu, kena kepala orang bisa jadi bengkak. Akhirnya dia lari dari kita. Atau diambilnya lagi batu itu dilemparkannya kepada kita. Maka kalau memberi nasihat itu, jangan seperti melemparkan batu kepada orang. Jangan kasar, jangan keras. Ini niat dia baik, menasehati. Tapi caranya tidak benar. Akhirnya apa? Akhirnya orang lari. Bagaimana menasehati dengan benar? Menasehati dengan benar itu diantarain, jangan menasehatinya di depan orang banyak. Karena dia merasa malu nanti. Kemudian yang kedua, menasehati dia secara diam-diam, sembunyi. Yang ketiga, cari waktu yang pas untuk dia. Yang keempat, nasihat itu tujuannya adalah untuk menyadarkan dia, bukan untuk memfonis dia. Tidak ada hak anda untuk menjustis dia. Sampaikan saja nasihat dengan baik, setelah itu Allah yang akan memberi dia hidayah. Hidayah, doakan kebaikan untuk dia. Jadi seperti itu kita memberi nasihat. Bukan semau kita saja lihat Rasulullah SAW dalam memberi nasihat. Beliau selalu berusaha menasehati dengan baik dan lembut bahkan terhadap orang yang berbuat maksiat. Sebagai contoh lihat, di dalam Suhaib Bukhari, Rasulullah SAW bersama Al-Fadol Ibn Abbas sedang berboncengan. Datang di hadapannya seorang wanita yang cantik. Bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Al-Fadol pun melihat kepada wanita itu dan terpana. Wanita ini pun melihat kepada Al-Fadol. Karena Al-Fadol ini tampan. Dia mirip dengan Rasulullah SAW. Maka saling tatap-tatapan mereka. Rasulullah SAW bukan menegur wanita itu. Wanita ini kan datang untuk bertanya. Belajar. Kalau dia pula ditegur takut dia pergi dan tidak jadi dia belajar nanti. Hei, pakai. Kamu tutup mukanya. Bikin fitnah laki-laki tadi. Takutlah dia begitu kan. Dia ini orang baru datang, orang baru ini. Baru belajar. Maka Rasulullah memilih untuk menasehati sepupunya Al-Fadol. Karena ini keluarganya. Orang yang sudah dekat dengan dia. Lebih mudah bagi dia. Dan itu pun tidak langsung dinasehati. Malu dia nanti. Cuma dipegangnya Dagu Al-Fadol itu dipalingkannya begini. Begitu aja. Rupanya dari sini lihat lagi dia. Lihat lagi. Dipalingkan lagi begini. Lihat lagi sampai tiga kali. Lihat bagaimana Rasulullah lembutnya dalam menasehati orang ini. Anak muda ini. Tidak ada dia katakan, kamu tidak punya malu. Sama Nabi pun masih seperti itu. Wah ini tidak ada. Kalau orang kita sekarang kan kasar menasehati. Akhirnya Al-Abbas ayahnya Fadol ini. Pamannya Nabi SAW melihat. Lalu dia berkata. Ya Rasulullah. Lawaita uluka ibni amik. Hai Rasulullah. Kenapa engkau putar-putar leher anak pamanmu itu? Kata Al-Abbas. Apa kata Rasulullah SAW melihat ada dua orang. Pemuda dan pemudi. Saya khawatir ada syaitan diantara keduanya. Tentu orang itu kan sudah dengar itu. Secara tidak langsung sudah menasehati. Menasehati dia. Lihat bagaimana. Rasulullah SAW memberi nasihat. Maka mudah orang itu menerima. Tersentuh dia. Jadi. Amar Ma'ruf. Nahi Mungkar. Menasehati. Orang lain itu ada adab dan etika. Harus kita pelajari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.